biar mudah oke kita naik seperti ini kelihatan ya bosku ya kita pilih batang yang lurus ya kan kita pilih batang yang lurus lah ini hasil cangkok-cangkokannya seperti ini ini tuh kita mau nyangkok yang batang besar mudah guys kita geret ya kita geret seperti ini seret terus tak geret sampai-sampai putus yo WhatsApp guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya gokil abis baju intervlog taram 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 Oke guys jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mencangkok dengan efisien cepat dan benar ya bosku ya Nah jadi ini media yang saya pakai itu media tanah sungai yo enggak begitu ngelempung enggak begitu masir yo magak-magak nah kan tanah merah nah ini saya bungkus seperti es batu seperti ini ya kan dan untuk cari aplik cara mengaplikasikannya bagaimana ya ikutin simak berikut ini kita kita siapkan tali rafia cutter plastik dan media oke guys lah tanpa panjang lebar ya kemarin Halo piano kemarin ini enggak siap ini hasil mencangkok saya ini baru saya dua hari nah segian ini bunga itu guys guna kenanga terus kemudian ini saya mencangkok ini nah ini hasil cangkokannya ini segini banyaknya guys hasil cangkokan segini banyaknya ini cangkokan itu guys bunga kantil bunga kantilnya seperti ini nah ada berapa ini buahnya ini ada buahnya ini cangkokan bunga kantil dan selanjutnya ini aku mencangkok ke tepeng kencana ya berdua ya kita cangkok ke tepeng kencana Bismillahirrahmanirrahim nah ini ada delapan cangkokan ya ada delapan cangkokan 2 gabatmanam 28 dan selanjutnya saya akan mencangkok yang bagian itu guys bagian sana oke nah ini kameranya tak taruh di kepala dulu Bismillahirrahmanirrahim moga-moga temen-temen kelihatan ya apa yang saya aktivitaskan ini Oke ini katernya kita siapkan kater habis itu kita naik manjat dulu ya kita manjat dulu biar mudah oke kita naik seperti ini kelihatan ya bosku ya kita pilih batang yang lurus ya kan kita pilih batang yang lurus lah ini hasil cangkok-cangkokannya seperti ini ini kita mau nyangkok yang batang besar mudah guys kita geret ya kita geret seperti ini seret terus kita geret sampai sampai putus sampai menyentuh batang bawah bawah dalam kita geret lagi seperti ini no 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 itu anakku guys kita geret seperti ini melingkar ya bosku ya Nah habis itu kita seset sini kameranya ini kepalanya papa ini habis itu kita buka seperti ini kita buka nah ini teknik mencangkok harus bener-bener bersih ya harus bener-bener bersih jadi kalau bersih kambiumnya hilang nanti cangkokan akan berhasil tapi kalau enggak bersih masih ada sisa kulit-kulit masih ada sisa kulit-kulit itu nanti akan menggabung nah seperti ini nah ini kan udah nggak ada kulit tuh udah murni kayu tuh sini kita cuma mudah guys ya kan ini udah selesai kita turun lagi nah ini ini kita belah kita belah demikian nah kita belah ya siapkan talinya ini bagus itu kita aplikasikannya guys kita aplikasikan di sini sebentar kita cari posisi yang pas kelihatan nggak guys nah seperti ini kita buka ada buka set kita timpuk seperti ini ya kan kita timpuk seperti ini ini kita buang usahakan ini harus tertutup ya bosku ya sampai tertutup ini buang terus nah ini teknik mencangkok dengan simpel udah mau tertutup lah seperti ini itu kita tali aja kita tali aja seperti ini ini nanti buat nali atas ya kan beres bis itu yang ini kita tali disini biar biar nggak melorot ke bawah ya Hai sini oke beres ini teknik mencangkok dengan simpel mudah efisien ringan ya bosku ya ini kita tali lagi yang sebelah sini ya yang namanya kita usaha ya guys kita tali juga disini untuk antisipasi biar nggak melorot ini simpel guys cara ini guys kita cara ini itu sangatlah simpel praktis jadi nggak terlalu ribet membawa tanah ke atas nah kita tali nggak usah dikasih lubang nggak papa kalau ini kita rapikan nah seperti ini ya jadi ketika ada air hujan air itu masuk disini melorot disini tapi juga ada muangnya juga oke seperti ini ya thank you ya bos nah ini adalah teknik tips mencangkok dengan simpel benar ya ini kita tunggu satu sampai dua bulan hasil cangkokan ketepeng kencana ini nanti akan membuahkan hasil oke kita tunggu satu sampai dua bulan thank you lanjut ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.